Ayo, kita berikan nanti gak bersama-sama dan menonton sekalian yang berada di rumah atau anda yang berada di sirkuit, kami ucapkan selamat menyaksikan pertarungan yang luar biasa sore hari ini. Inilah dia CC warm up yang akan diberikan, sama seperti dari kelas-kelas sebelumnya, kurang lebih akan berjalan mungkin 2 laps, CC warm up dari total keseluruhan beserta full house kembali. Crit 1 sampai 30 terisi dengan sangat rapi di sana, berbaris dari setiap row demi row, nama-nama besar akan mempertaruhkan namanya di sini dan ini sekalian. Dari kira-kira di alasan hampir, di sepulang-sepulang, di kota Semarang, sirkuit Bijan menjadi saksi untuk tahun 2024 di putaran kedua kali ini. Iya, war up live kita berikan kepada mereka, Bung Alek, Bung Orin, sebelum balapan yang mempertemukan pangeran-pangeran balap motor Indonesia di Mijan Semarang ini akan kita nikmati bersama saudara-saudara. Apakah tes pangeran dengan tes raja akan berbeda, Bung Alek, Bung Orin? Ini menarik ya, pembahasan yang bisa dibilang akan cukup serius untuk kita. Jangan serius-serius sekali, kawan. Santai, kawan. Pertarungannya akan lebih menggila dan ini ada satu hal yang menarik, pembalap Jordan Badaru juga turun di sini bersama juga dengan Andreas Lukito. Ini merupakan pembalap Tuan Rumah Jawa Tengah yang memohon doa restu. Betul sekali. Masyarakat Jawa Tengah bahwa Jordan Badaru ini akan diberanggapkan dalam gelaran pekan olahraga nasional atau PON yang akan datang mewakili kontingen Jawa Tengah. Benar sekali, dan kita lihat ini bintang-bintang muda dari berbagai provinsi di Indonesia. Tadi saya juga sempat bertanya kepada pembalap dari Ranah Minang, Agia Farel Ramadan. Saya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Minang yang saat ini tentunya tengah mendoakan saya, kata Agia Farel Ramadan. Betul, dan kita akan merasakan bagaimana bebek-bebek Duantak ini akan suaranya yang memegahkan gedang gelinga kita, Aris. Yang akan membahana di atas sirkuit dan juga akan memanas tentunya. Apalagi pertemuan seperti Davave, kemudian juga karena munculnya Benaya Farel, ada Raikat Yusof di sini Alex. Ini tentu akan menambah tegak-tegi siapa yang akan jadi terbaik di kelas CDI. Dan kali ini persiapan, mereka sudah kembali ternyata ke grid masing-masing untuk segera dilepasnya, memulai jalannya RIS sepertinya Bung Aris. Dan terlihat nampaknya dari ke total ke-30 ini, dari Sabang sampai Merauki merasakan di kelasnya pangeran kita. Novice Bebek Duantak 116 CC standar. Siapa kaya akan menjadi terbaik dari yang terbaik? Dan nampaknya bendera merah sudah di bentangan hadirin sekalian. Dan sesaat lagi, The Light is On. Dan kali ini terlihat hadirin The Light is On. Go! Yes, 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 yes. Bahanak-bahanak-bahanak yang lepas dari Bosor yang belasan pembalam saat ini bergerak. Melakukan pergerakan yang luar biasa, memasuki darah tikukan pertama. Dia mengular mereka saudara dan begitu asik diperhatikan oleh penonton yang ada di darah tikukan. Menyaksikan bagaimana pembalam-pembalam ini melaju kencang. Dan bahkan dalam titik yang sama ada beberapa pembalam memasuki darah tersebut secara bersamaan. Kita lihat siapakah yang akan menguasai jalannya melambat dari keburuhnya bebek-bebek luatak. Yang suaranya tentunya akan berbeda dengan keburuh pertarungan sebelumnya. Dan para baik saudara membalam jawab barang satu. Berada pada posisi yang terbaik dan bukian ada dari Sumatera Aries. Dari Sumatera Aries, Agia Farel Ramadhan saudara-saudara. Berada pada posisi kedua setelah tadi dia melakukan sebuah eksekusi yang sangat sempurna. Mengambil Gian Sanrego yang harus turun ke posisi ketiga. Dita kalian. Satu benturan terjadi antara Gian Sanrego yang baru saja berusaha untuk mengambil seorang Agia Farel Ramadhan. Dan tentunya ini membuat Gian Sanrego posisi yang menurut. Dan ini tentunya dimanfaatkan dengan sangat baik oleh seorang Dapapai untuk membentang jarak dari pembalam-pembalam yang lain di sini, Bungalek. Yes, terlihat dengan sangat jelas bahwa hadirin sekalian Dapapai. Arki Farel, ada beberapa part yang harus bercompat ataupun body bagian belakangnya. Namun tidak memaksakan, ataupun tidak terlalu oke. Inilah dia saling persaingan. Fala Acil hadirin sekalian. Dan inilah dia Akbar Abud. Nampaknya berhasil dilakukan overtakingnya di sana. Untung Akbar Abud berhasil. Kali ini membuat formasi sendiri-sendiri, side by side overtaking mengambil dari sisi dalam kembali. Yaitu adalah Fala Acil dan juga Akbar Abud hadirin sekalian. Dan berada di posisi pertama, ada gap 1 detik. Wow, baru dua laps memulai. Nampaknya Davavai dengan strategi apiknya memaksimalkan start yang tidak terlalu responsif dari para rival-rival yang lainnya. Sehingga dia berada gap 1 detik di depan. Dan terlihat Arki Amal dari Sumatera Maes begitu tengah kuat berada di utama keduanya. Akbar Abud yang terus ditempa pergerakannya oleh Fala Acil. Murid dari Aziz Ziyad di sana tadi. Dia berhasil melakukan overtaking yang sangat mulus. Sangat cantik sekali dari Akbar Abud yang sekarang layak berada di urutan ketiganya. Kemampuan sosok Akbar Abud Afdallah ketua karena menjadi tontonan tersendiri untuk mengambil alih keberadaan Fala Acil. Dari berbagai sudut Fala Acil terus saja coba ditinggalkan. Dan apa yang akan Akbar Abud Afdallah kuasai. Akankan dia menguasai posisi utama yang telah dimiliki oleh Davavai. Karena disini ada satu perlawanan biaya ada kebaraan Fala Acil. Dia mencoba untuk mendatang berapa kesan kebaraan Fala Acil. Akbar Abud Afdallah mulai memberikan perlawanan. Dan disini susul lagu Fala Acil. Disini saudara kita akan melihat apa yang akan dilakukan. Oh sedikit ada pergerakan yang berbeda. Ada sedikit hal yang memahayakan. Inilah lingkungan yang sangat mematikan Aris. Kembali mereka jumpai. Kembali mereka lewati. Iya kita tinggalkan Bung Orin dan juga Bung Alek dan Pafai. Yang sudah sangat nyaman ada pada posisi depan. Waktunya kita bertiga mengajak seluruh penikmat olahraga balap motor Indonesia. Mengarahkan fokus mereka kepada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh pembalap yang saat ini. Setiap terlibat pertarungan, perebutan posisi run-run. Aduh, saksul operti kembali dilakukan oleh seorang Akbar Abun. Melewati aja para ramadhan. Sementara ada Fala Acil di belakangnya yang coba untuk memanfaatkan momen pertarungan mereka. Dan kita akan lihat apa yang akan dilakukan kembali oleh seorang Akbar Abun. Kita lihat Akbar Abun coba menutupi ruang pergerakan pembalap-pembalap yang ada di belakangnya. Sementara satu, dua, tiga, empat pembalap-pembalap sudah mulai bergabung. Mereka sudah menjadi satu grup untuk battle for under-up position di kelas B2K sampai dengan 116 CC. Akbar Abun di sini kita bisa melihat. Kajian Parel Ramadhan, Balah Acil, Kian Sanrego, Benayah Parel, dan juga ada Casey Melati di sana bungalik. Dan terlihat dengan sangat jelas bahwa hadiri sekalian bahwa tentu alih-alih kusuman. Terjadi balik. Akbar, nampaknya dia harus terpental di sana. Sayang seribu saya, itu kesalahan murni dari Akbar sendiri seperti terlalu memaksakan untuk menusuk ke dalam. Ataupun kalah Acil maksud kami. Di sini hadiri sekalian, kalah Acil yang harus terhempas di sana. Terlihat jelas sekali memaksakan itu. Betul. Dan tidak memberikan ruang pada sang lawan yang akhirnya dia jatuh terkunci sendiri, Aris. Iya benar sekali. Kita lihat sebuah kras, baru saja kita lihat dari seorang Balah Acil. Dan tentunya empat pembalap saat ini terlibat pertarungan, kerepukan posisi runner-up. Dan Agia Parel Ramadhan. Agia Parel Ramadhan kembali memimpin gerbong pembalap yang saat ini. Berebut pada posisi runner-up bersama dengan Akbar Abud, Ben Naya Parel dan juga ada Chelsea Melandi. Tetapi di sini kita lihat seorang Gian Santrigo agak sedikit berjarak pun orin dari empat pembalap untuk perebutan posisi runner-up. Sementara bicara tentang Dava P. Dava P. Pengampilannya begitu sempurna, tidak membuat kesalahan sedikit pun sepanjang balapan. Dan ini membuat pembalap asal Provinsi Jawa Barat ini begitu sulit untuk bisa dibendung lajunya, di race, bebek, duatang, sampai dengan 116 cc di sini. Betul, kalau melihat tadi Anda berbicara tentang Gia Santrigo, ya, pembalap ini akan berupaya untuk membaca dapanya. Dia membaca situasi yang terjadi, kemelut yang terjadi, saat ini pun terjadi kembali Ares, dan ini tampaknya akan dimanfaatkan oleh Gia Santrigo. Benar sekali. Dia benar-benar sedikit, ketika terjadi, nah ini, tinggungan-tinggungan yang sedang melakukan manumur ke kiri ke kanan, bisa saja saling balik konteks. Dan ketika terjadi crash, akan dimanfaatkan oleh Gia Santrigo. Bung Orin, asal lihat, Gia Santrigo sudah mulai bergabung ke belali. Gia Santrigo sudah mulai bergabung bersama dengan empat pembalap lain untuk memperebutkan posisi runner-up Bung Alek. Dan inilah dia teman-teman, sebuahnya terlihat bahwa ada empat atau beli lima pembalap, memperebutkan posisi keduanya, antara Ardia, Benayaf Harel naik ke atas Akbar Abud, yang kewalahan selalu diambil posisinya, dan kali ini berusaha untuk menusung kembali, yaitu adalah Ardia Harel dan juga JC Melantri mulai bermain bersama dengan rombongan terdepannya. Karena kenapa? Lab yang sudah berjalan nampaknya mungkin kurang lebih ke tersisa enam labs lagi dari kelas kali ini. Dan terlihat masih membawa kawanan yang begitu agresif di belakang sana. Contohnya seperti bedanya Harel dan juga Akbar Abud, Ardia, dan juga JC Melantri, yang juga tidak akan tinggal diam begitu saja. Dorongan-dorongan support dari para seluruh tim, mekanik, manajer, dan juga para sanak-sanak keluarga, untuk bisa mendapatkan hasil terbaiknya di sini. Inilah dia, siapa yang akan berada di ruta keduanya, masih tetap dengan koko, yaitu adalah Benayah Warel dapat gap yang sama jauh dengan nama way 2.9 detik. Ardia masih setia berada di ruta ketikanya, Akbar Abud dan juga JC Melantri. Perpainan yang agak cukup gemilang kalau kita melihat dari apa yang mereka lakukan seperti tekanan-tekanan yang saat ini tergambar di lintasan, ini justru, oh, JC Melantri. Tampaknya JC Melantri yang akan memanfaatkan kesempatan. Sudah mulai tidak ingin tinggal dia, JC Melantri. Sudah mulai membaca bahwa sisa putaran tinggal lima lab lagi. Lipa putaran adalah waktunya untuk melakukan sebuah perlawanan. Dan di sini, Dafa-Fai adalah pebalap yang saat ini sangat penting sekali. Berada pada posisi terbaik. Dia berada pada posisi terdepan. Dan guncangan tatapnya mulai terjadi. Aris! Iya, kita lihat, kita sausikan sederhana-sederhana. Benaya Farel, Agia Farel Ramadhan, JC Melantri, dan juga Akbar Abur Giyang Sandrego masih bertarung keras. Kita lihat, kita sausikan saudara-saudara. Mereka sudah memasuki lab-lab yang sangat krusial. Mereka sudah memasuki lab-lab yang sangat krusial. Dafa-Fai pertama, Benaya Farel kedua di belakang mereka. Ada Agia Farel. Tekanan untuk Agia Farel datang dari JC Melantri. Sementara tekanan untuk JC Melantri datang dari Akbar Abur. Sementara Akbar Abur juga harus menaruh pressure dari Giyang Sandrego yang ada di belakangnya. Malapan semakin seru, kita bisa menyaksikan saudara-saudara semua ya. Tiga lab lagi. Final PPK 2 tak sampai dengan 116 sisi saudara-saudara. Kita ingatkan, Bung Alek, Bung Auri, penonton yang ada di rumah. Jangan berketip sedikit pun. Kalau Anda tidak ingin, hampir saja. JC Melantri melakukan satu manuver yang begitu berbahaya, Bung Auri. Dia akhirnya hampir saja keluar. Benar sekali. Turun kalau kita lihat. Namun dapat kembali lagi mengendali. Dan tidak ada pilihan. Balapan hanya menyesuaikan beberapa lab lagi. Tidak ada pilihan untuk saya. Saya harus mengambil semua resiko untuk melewati pembalap-pembalap yang ada di depan saya. Mungkin itu yang ada di benak dari JC Melantri. Betul. Dan tidak ada data lain bahwa dia mulai menyerang. Dia sekarang melakukan overlapping atau overtake pada pembalap-pembalap yang ada di depan saya. Dan nampaknya dia akan mencoba lepas peladas hari saat ini di lab yang semakin dekat di dua lab terakhir. Dan nampaknya dua putaran penutup. Apa yang akan dilakukan? Oh! Siapa lagi? Ada empat, Alex. Ada empat langsung saling menusuk demi menusuk. Karena kenapa? Sesaat lagi bendera hitam putih akan segera dibentangkan. Dimana Benaya Varel masih membawa rombongan. JC agak sedikit mundur ke belakang di sana hadir sekalian. Dan juga argia Varel masih terus membayang-bayangi. Dan inilah dia, JC yang berada di urutan kedua. Dan kali ini Benaya berada di urutan selanjutnya di sana. Terlihat, satu lab lagi. Sudah dibentangkan. Akankah JC Melantri mempertahankan? Laju derasnya. Bro! Agak sedikit kelahan kendali di sana hadir sekalian. Nampaknya itu adalah Benaya. Dan terlihat, dia agak sedikit mundur ke belakang sana hadir sekalian. Namun, Dapak V begitu santai saja kawan. Berada di urutan pertamanya. Dan di urutan kedua, mulai menyusul juga. Siapakah gerangan di sini? Antara JC Melantri. Saling-saling penyalib. Overtaking demi overtaking. Uh! Menghindari kontak terjadi. Silahkan. Oke, kalau melihat bedanya Varel ini nampaknya kehilangan kontrol Alex. Dia sudah mulai ada sedikit mengendur motornya. Tidak berada pada posisi-posisi terdepan. Dan ini adalah kendala yang nampaknya harus diterima. Oke, finish. Benaya Varel harus terbuang dari posisi aman. Yes! Oh! Betul. Akhirnya Benaya harus berada pada posisi lima tanpa garis. Benar sekali, Bu Orin. Dan ternyata, Tis para pangeran tidak kurang lezat. Tidak berbeda dari Tis para raja. Mereka juga mampu menyuduhkan hidangan yang sangat lezat. Seperti yang sama-sama kita saksikan di kelas bebek dua tanpa sampai di kan 116 CC. Saya seperti tidak melihat ini pembalap-pembalap novis Bu Orin dan juga Mu'alek. Mereka memberikan sebuah sungguhan tontonan yang begitu spektakuler. Dan akhirnya Vala Acil pun harus dibonceng salah satu pembalap lain untuk kembali ke PEDOK. Karena tadi dia melakukan sebuah manuver yang sedikit memaksakan untuk memperbaiki posisi. Pertamaian tadi Vala Acil terlalu gegabah kalau kita lihat hingga harus ada konsekuensi yang dia terima terbuang dari posisi terbaiknya. Dan kita akan nantikan para juara yang sesat lagi akan segera bergabung di podium. Dan tentunya saya sapa rekan-rekan yang luar biasa touring and friend Mr. Dede yang saat ini juga berada di kawasan sirkuit ini. Dan tentunya nanti kita bisa jumpa darat ya sebentar lagi karena saya masih berada di udara ini. Jadi harus fokus dulu di sini. Dan sekali lagi terima kasih atas kunjungan kawan-kawan sekalian. Pertarungan yang begitu memukau baru saja membawa Anda pada 15 lap atau 15 putaran final BPEK Dua Tak 116 CC standar novice. Sementara beberapa saat lagi kita akan bergeser pada kelas Matic 130 CC tune up. Kami juga masih menyimpan BPEK Dua Tak 116 CC tune up XMB4 novice. Ada BPEK Dua Tak 116 CC tune up MB2 expert. Kemudian nanti Anda kan kami bawa dalam jalannya. Bagian yang Anda tunggu-tunggu adalah BPEK Dua Tak Underboard 130 CC expert. Yang kita nikmati dulu jika RMP untuk Anda. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati Baiklah diri sekalian, sesaat lagi kita akan segera melakukan podium seri body Saya undang untuk perwakilan dari Pirelli Indonesia Mungkin boleh Bapak Andreas dan juga Bapak Robert Salah satu perwakilan untuk bisa bergabung bersama dengan saya Dan bila mana sudah hadir nantinya ataupun tidak hadir Ataupun mungkin di sesi selanjutnya Yang sudah ada saja Kebetulan ada Bapak Teguh disini dari Koizumi Nantinya akan menyerahkan piala boleh Karena Bapak dari Bapak Andreas dan juga Pak Robert Nampaknya masih berada di tempatnya disana Dan sekedar informasi Untuk teman-teman semuanya para juara Dari tim manager Nantinya setelah selesai kita melakukan ceremonial Jangan lupa langsung mengurus Dari proses input data Untuk penerimaan hadiah ya Oke Bila mana lupa Otomatis cairnya akan lama Aman Siap Boleh kita mulai? Boleh kita mulai ya Jadi hadirin sekalian Saya akan langsung mengundang Untuk terbaik kelima terlebih dahulu Untuk bebek dua tak 116 sisi standar novice disini Yaitu dari Rizky Trans Family 99 Bakery Oma Mburi Inilah dia Jatuh kepada Benaya Farel 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 kamu dipanggil Farel Silahkan Dan terbaik keempat kita Inilah dia Dari Sejahtera Abadi Reinstim Wah ada Sejahtera Abadi disini Luar biasa Jagoannya Yaitu adalah Gian Duesa Putra Gian Selamat sih luar biasa Silahkan Dapat Luar biasa Empat Mantap Dan terbaik ketiga hadirin sekalian Inilah dia Dari Tarvan Aha Manukwari Bawang Balap BKRT Argya Farel Ramadhan Tiga bro Tiga bro puas bro Dan terbaik kedua kita Dari MMFA Munte RT Kota Baru Bandai Enal dia Jesus Melander CES Kota Baru Teriakannya mana Badi Kota Baru Nah itu dia Dan terbaik pertama Dari bekatan squad soleba CES EXAS Jatuh kemana Davave Oke kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya Dimana Davave Sudah begitu luar biasa Davave Formasimu seperti apa Dan kenapa bisa langsung meninggalkan para musuh-musuhmu di belakang sana Kuncinya berdoa istighfar sama tenang aja Berdoa istighfar dan juga tenang luar biasa Dari Kota Baru Boleh kita wawancara sebentar Boleh ada sepatah dua kata untuk sponsor dan juga timmu disana Cesi Terima kasih buat tim mekanik yang sudah bekerja keras Boleh berkata Kesi Melander Kota Baru Oh itu dia Dan hadirin sekalian langsung saja Saya akan mengundang dengan hormat Yaitu adalah Bapak Teguh Dari Koizumi Part Silahkan untuk bisa menyerahkan piala terbaik Dari terbaik kelima terlebih dahulu disana Yap Untuk Pedaya Varel Yang mungkin kurang sedikit beruntung disana Agak sedikit cukup jauh melorot turun ke bawah Silahkan Congratulation untuk Pedaya Varel Berhak mendapatkan uang 1 juta rupiah disana Dan juga terbaik gambat Ada Kian Wisa Putra Congratulation membawa pulang disana 3 juta rupiah Dan lanjut untuk Argya Varel Ramah Dan 5 juta berhak dibawa pulang Dan juga CZ Melander 8 juta rupiah Yes Kota Baru Dan terbaik pertama Davave Berhak mendapatkan Membawa pulang sekitar Belasan ataupun 15 juta rupiah Silahkan diangkat hadiahnya tinggi-tinggi Boleh berikan tepuk tangan hadirin sekalian 3 2 Dan Bapak Teguh boleh meninggalkan tempat Para juaranya boleh lebih merapat Silahkan berfoto bersama Terima kasih banyak Bapak Teguh Oke Silahkan Berselebrasi Manager jangan lupa Habis ini langsung urus data ya Oke 3 2 Dan Cukup kawan-kawan media Terima kasih banyak Bapak Teguh Terima kasih banyak Bapak Teguh